Halo semua, welcome to Redut TV bersama gue Chandra dan video kali ini gue akan membahas sedikit tentang patch baru yaitu Beast Rider jadi pada hari ini gue akan membahas 3 dungeon ini sekaligus gue juga akan summon sedikit Beast Rider nya nah bisa kita lihat disini ada 3 dungeon baru di dungeon Kairos yaitu Garden of Trial ada Garden of Trial yang api, air, dan angin nah dungeon-dungeon ini memiliki syarat masuk yaitu kita harus mempunyai monster Beast Rider untuk dungeon nya sendiri, reward nya itu kalau yang api itu kita dapat buku spellbook yang attack dan threat of life sedangkan kalau yang air itu kita bisa dapat yang buku death, mungkin sama HP juga karena warnanya biru dan devilmon shard piece nya sedangkan kalau yang angin itu kita dapat buku yang warna kuning dan rainbowmon bintang 5 kalau untuk gue sendiri, kayaknya sih sebagai MC Orbea gue gak terlalu butuh Beast Rider nya jadi gue cuma akan menyesuaikan, gue cuma akan ngambil yang water untuk masuk ke dungeon yang biru ini karena reward nya lumayan ya, dapet devilmon shards 2 piece dan seminggu cuma bisa masuk 2 kali jadi menurut gue kalau misalkan kita ngambil 3-3 nya itu sebagai free player sih gak worth it banget ya, soalnya ngehabisin scroll kita banyak banget minimal aja 600 kalau kita dapet PT semua jadi kalau menurut gue, gue sih untuk sekarang ngebuild char gue itu butuhnya banyak buku biru dan devilmon jadi gue akan ngambil yang water aja jadi langsung aja kita gacha sambil macul, gak pake teori apapun nah karena disini gue banyak fire mystical scroll yang bintang 3-5 dan water juga sama angin gue akan buka semua, siapa tau dapet Beast Rider yang warna merah dari scroll ini jadi gue akan buka ini dulu sebelum gue buka banner ya ya langsung aja kita mulai hmm, bintang 4 doang kita summon cepet aja ya guys ya, biar gak buang-buang waktu dapet Wind Jack O'Landern lumayan, kopian bintang 5 oke, gak dapet juga ternyata guys, artinya memang kita harus disuruh buka yang banner ya jadi gue akan mulai dari yang air dulu karena kemungkinan gue cuma akan buka yang air aja tapi sedapetnya aja karena cuma buat lanjutin monster story dan eee, syarat masuk dungeon doang gak akan gue build juga sebenernya gue akan nunggu monster selanjutnya aja buat ngabisin scroll gue oke, kita mulai oke, semoga kita dapetnya gak pity ya guys ya karena lumayan sakit juga 200 scroll kalo buat syarat masuk dungeon doang ya Allah aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi kalau aku ikhlas ya Allah aku ikhlas wuh, dapet nah ya lumayan berapa tuh 170 baru dapet yaudahlah nangung 30 lagi piti lumayan kan eh kan 13 bisa wken 13 sama yang dapet dari monster story guys lumayan lah oke, last one yaa payah banget guys oke, jadi segitu aja summon ya eh sebenernya gue denger-dengar yang hijau ini bagus Beast Rider yang angin tapi kayaknya sih gue gak terlalu butuh-butuh banget jadi kayaknya gue akan skip dan gue udah cukup summon yang air aja kayaknya oke guys, jadi disini gue akan ngetes dungeon ya dan ternyata kita itu bisa disediain monster dari dari sananya guys jadi dia udah ada monster nya support monster kita bisa pakai itu udah langsung kita pakai jangan ya send Oke guys, jadi gue lagi ngetes yang fire, ini gue gak punya monster beast ridernya yang api, tapi gue juga baru tau ternyata kita bisa masuk, karena mereka sediain monsternya dari dungeon ya. Tapi gue gak tau ini bakal permanen atau enggak, jadi karena gue butuhnya cuma yang biru, tadi gue jaga-jaga aja gue summon yang biru, ini juga awalnya gue gak tau. Ternyata kita udah disediain monster bisa langsung masuk gitu aja, nyesel banget gue kalau misalkan ini sistem ini permanen ya, nyesel banget rasanya nge-summon buang 200 scroll buat beast rider. Kayak sangat gak berguna kalau menurut gue ya, tapi kalau untuk dungeonnya itu kenderung gampang, jadi kalian gak akan kesusahan buat nyelesaian dungeon ini. Nah tapi di 25% atau 30% ini selalu keluarin little damage ya, jadi yang hidup itu cuma kita sama beast ridernya doang. Monster yang lainnya pasti mati, so far sih pasti mati ya. Jadi gue akan selesain dulu dungeonnya tiga-tiganya, karena ternyata semuanya kita bisa masuk, karena ada support monster ya, dari sananya. Gue sih berharap ini permanen ya, soalnya kalau enggak ya, yaudah artinya cuma bisa main water doang kalau gue, sedangkan kalau yang fire sama wind gue gak bisa karena gue gak ada monsternya. Nah liat yang disini, bahkan yang wind aja kita juga bisa pakai juga, artinya emang gratis masuknya, sebenarnya kita gak usah punya monster ya. Salahnya tadi gue gak ngecek, jadi gue kira itu, ya emang harus punya gitu, ternyata mereka sediain, ayo. Oke guys, jadi segini aja untuk video singkat kali ini, intinya kalau kalian gak butuh-butuh banget beast rider ini untuk dipakai di komposisi team monster kalian, kayaknya menurut gue kalian gak usah summon, karena kalau untuk masuk ke return of trial doang, dia itu udah sediain support monsternya, jadi kita bisa pakai beast rider-nya sesuai dengan elemen yang dibutuhkan, tanpa perlu kita summon. Salahnya gue adalah, tadi gue gak ngecek dulu, bisa masuk ke dungeon itu atau enggak, jadi gue langsung summon yang air, karena gue pikir gue butuh reward-nya yang air, jadi ya, apa saja kayaknya tadi. Oke, semoga kalian terhibur dengan video kali ini, jangan lupa di like kalau misalkan kalian suka videonya, dan juga jangan lupa di subscribe ya, bye-bye.